Fajar pertama bulan Ramadhan Fajar pertama bulan Ramadhan mencairkan tarhimku Sebelas bulan membeku hari ini meleleh kembali zikirku Sahur pertama dengan seteguk rindu kurasakan damai menyentuh kaldu Ku cium aroma rahmat mengucap nikmat tak cuma seujung kuku Ramadhan kali ini menggelora dalam riuk tadarusku Fajar pertama bulan Ramadhan mencairkan kembali cintaku sebab dosa yang sebesar planet raksasa akan tersabu oleh kemuruh istighfarku sebab doa-doa kelabu yang terlunta dan yatim piatu akan menjadi hujan permata pada rimba laparku rasa syukur ini ku bait-bait pada puisiku sebab menziarahi rahim puasa ternyata penuh cahaya Jogja 13 April awal Ramadhan tahun lalu tahun ini saya tulis yang kedua saya mencoba untuk mengapresiasi guru kita semua guru para penyair gurunya Cak Nun dan seterusnya beliau adalah Presiden Malioboro tadi sudah almarhum radar dan seterusnya sudah diberi apresiasi saya akan mencoba untuk membaca di lembah pujian kepada Umbulandu Paranggi di lembah pujian engkau menatap malam menenun kata memanah rembulan menenggak puisi dalam anggur keabadian sesudah bait-bait Malioboro usai rindu itu kau sambung hingga ke Bali sambung menyambung menjadi puisi pernah ku cari jejakmu di kota Jogja tapi yang ku jumpa hanya lembayung senja dalam jantung persada dan terik sabana sidik jarimu menerkam makna di kesunyian pulau dewata ku temukan alur yang jujur pada gurat wajahmu keringat yang padat usia yang tak mau menyisakan luka di lembah pujian begitu erat engkau merangkulku membisikkan bait dan doa dalam cinta yang tak terbaca aku pun tersenyum merayakan keindahan itu tari kecak dan sekuntum saja menyalakan api dalam riuh rinduku yang terakhir untuk menutup semua saya mencoba untuk membaca apa yang tadi oleh Bang Sem di awal disebutkan bahwa kematian itu sesungguhnya adalah babak baru kematian itu menghidupkan jadi pada jiwa-jiwa yang sempurna yang mempunyai sukma yang memang sudah diizinkan oleh Allah untuk kembali kepadanya maka sukma-sukma itu akan berada di tempat yang paling pantas sesuai dengan amalnya kematian itu menghidupkan kepada jiwa yang menapak di jalan cinta yang merindu keindahan cahaya puisi ini menjadi tarikh kata memprasasti di palung jiwa kematian itu menghidupkan saat ragakian remuk dan rentah maka jiwa akan berdiri gagah dengan talbiah cinta dengan iman yang tegak lurus dengan ilmu bersinar suluh dengan amal yang ikhlat dan tulus raga hanya tengkorak yang akan sirna sedangkan ruh akan semakin menyanyikan orkestra dengan jejak iman seterang purnama dengan jejak ilmu sedalam samudera dengan jejak amal seluas sakrawala maka prasasti cinta akan terpahat di pintu surga kematian itu pintu saat jiwa mengharap cinta kematian adalah gapura bagi ruh yang rindu cahaya Assalamualaikum Wr. Wb